Intro Halo Nakama, selamat datang di Captain Anime Bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya Dalam chapter sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Satrun kembali ke bagian tengah pulau Saat itu dia muncul dalam wujud barunya cuy Ini adalah mode full zoannya dari Sanggurusei Ukurannya yang menjadi lebih besar seperti laba-laba raksaksa dengan mata yang sangat menakutkan Satrun pun melancarkan serangan kaki beracun kepada Luffy, Sanji, dan Vegapang Kemudian kita diperlihatkan di Laboratorium Punk Record Wajah Vegapang muncul di layar cuy Dia pun berkata, Halo dunia, mohon ditanggapi Ternyata Vegapang telah membuat pesan untuk disebarkan ke seluruh dunia cuy Nah kali ini, manga One Piece Chapter 1109 telah terbit Dan memperlihatkan berbagai hal menarik di dalamnya cuy Dalam video kali ini, Mimin akan membahas tentang chapter terbaru ini dan memberikan pendapat Dan juga beberapa teori dalam manga One Piece Chapter terbaru kali ini Chapter kali ini berjudul Pemusnahan cuy Dan cover yang memperlihatkan Onigashima yang tenggelam Oke, kita diperlihatkan video yang telah dibuat oleh Vegapang untuk disiarkan ke seluruh dunia Seperti yang kita tahu, di dalam video tersebut dia hendak membongkar rahasia dunia cuy Namun saat merekam video itu, Saka berkata bahwa Vegapang tidak boleh langsung berbicara Dia harus menunggu terlebih dahulu agar orang-orang di seluruh dunia bisa melakukan persiapan cuy Saka juga ingin pesan ini tidak hanya sekedar didengar saja Tapi juga bisa ditonton oleh banyak orang Sehingga mereka harus diberi kesempatan untuk menyiapkan denden musik pemutar video Vegapang Dan para klonnya pun sepakat untuk menunggu selama 10 menit cuy Sementara itu, para marinir bertanya-tanya Dari mana siaran itu berasal? Seorang marinir memberi perintah untuk memotong jalur komunikasi tersebut Tapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukannya cuy Kemudian di bagian tengah pulau Egghead Kita diperlihatkan Luffy masih menahan Kizaru Satu, dia memegang tubuh Kizaru dengan tangan kanan Dan menahan kepala Satrun dengan tangan kirinya Satrun penasaran dan resah Tentang pesan apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh Vegapang ke seluruh dunia cuy Empat gurusei lain pun berkomunikasi dengan Satrun Melalui cara misterius seperti telepati cuy Mereka bertanya apa yang terjadi kepada Vegapang Lalu Satrun menjawab bahwa Vegapang telah ditusuk oleh Kizaru Sehingga kemungkinan besar dia sudah mati Mendengar itu membuat para gurusei lainnya berkesimpulan bahwa siaran yang sedang tersebar itu dipicu oleh kematian Vegapang Jadi Vegapang telah membuat program apabila dia mati Maka video siaran itu akan tersebar secara otomatis cuy Video siaran tersebut telah dibuat oleh Vegapang dan para klonnya Sebelum bajak laut topi jerami datang ke pulau Egghead Berhubung pesan itu berisi kebenaran dunia Maka jika semua publik masyarakat bisa mendengarnya sampai selesai Pasti dampak besar akan timbul cuy Kehebohan, kekacauan, dan pemberontakan akan terjadi di mana-mana Karena banyak orang mendapatkan kesadaran akan kebenaran pesan tersebut Tentu berbahaya bagi pihak pemerintah dunia Sehingga gurusei pasti resah walau mencoba untuk tenang Kemudian diperlihatkan banyak tempat di seluruh dunia merespon pesan dari Vegapang tersebut Kita bisa melihat kerajaan Dresrosa, Desa Fusa, Water Seven, Markas Big News Morgans Dan tempat-tempat di North Blue, South Blue, dan West Blue Tak ketinggalan kerajaan Kamabaka pun ditampilkan cuy Dragon, Ivankov, Sabo, dan para komandan revolusioner semuanya masih berada di tempat tersebut Di sana Dragon mengingat kembali percakapannya dengan Shaka Beberapa waktu yang lalu yang mana Shaka berkata bahwa Vegapang akan segera mati cuy Sepertinya saat ini Dragon mulai menduga bahwa hal itu mungkin telah terjadi saat rekaman Vegapang tersiar ke seluruh dunia Setelah itu cerita kembali ke pertarungan Luffy melawan Kizaru dan Satrun Luffy mengeluh karena serangan-serangannya tidak berdampak kepada Satrun Kemudian Satrun dan Kizaru melancarkan serangan bersamaan cuy Satrun mencoba untuk menusuk dengan kakinya Sedangkan Kizaru mengeluarkan serangan lesernya cuy Serangan keduanya memang cukup hebat tapi Luffy mampu untuk menghindari keduanya Usai menghindari serangan mereka Luffy pun memakai teknik baru untuk membalas serangannya Dia melancarkan serangan bernama Don Seimbal yang mana serangan tersebut merupakan tepuk tangan Seolah sedang menepuk nyamuk, tepukan dari Luffy itu pun menghantam Kizaru dan Satrun Sekaligus membuat mereka berdua menjadi setipis kertas Tak sampai di sana Luffy mengambil tubuh mereka yang telah menjadi tipis itu Lalu memutar-mutar di jarinya Bagaikan adonan martabak Kemudian Luffy pun melempar mereka berdua hingga jauh Seperti yang kita tahu dalam mode Gear 5, Luffy mendapatkan kemampuan yang bisa disebut sebagai Toon Force Secara sederhana, Toon Force adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tak masuk akal Dan melampaui hukum fisika Toon Force ini berkaitan dengan kekuatan kebebasan yang Luffy dapatkan setelah Awakening Potensi dari Toon Force sangatlah besar cuy Karena kita tidak tahu berapa banyak dan luas teknik-teknik yang bisa Luffy gunakan Dengan kemampuan itu, sejak pertarungan melawan Kaido hingga pertarungan melawan Kizaru dan Satrun Luffy baru mengeluarkan sebagian kecil saja dari variasi teknik dalam Gear 5 miliknya Seiring berjalannya waktu, penguasaan Luffy terhadap Gear 5 akan semakin meningkat cuy Dan dia bisa lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan kemampuan Toon Force tersebut Setelah Luffy melempar Kizaru dan Satrun Kizaru menghantam salah satu kapal marinir yang ada di sana Dia terlihat jatuh dan tergeletak Sepertinya peran Kizaru di pulau Egghead sudah berakhir Karena pada chapter lalu, dia pun sudah menusuk Vegapang dengan lasernya Dan ada indikasi bahwa Vegapang sudah mati Jadi bisa dibilang misi Kizaru di pulau Egghead sudah selesai cuy Berbeda dengan Kizaru Satrun langsung kembali ke arah Luffy dengan cara berputar-putar bagaikan sebuah bumerang Hal itu membuat Luffy terkejut dan kesal Karena apapun serangan Luffy, guru C itu selalu bisa pulih dan bertarung kembali Meski begitu, jika pertarungan terus berlanjut Maka Luffy pasti akan berhasil menemukan kelemahan Satrun Luffy mungkin bisa dianggap bodoh dalam hal tertentu Tapi dalam pertarungan sebenarnya dia terbilang cerdas cuy Satrun pun menyerang Luffy, tapi si topi jerami itu berhasil menghindar Dengan sangat cepat sampai-sampai muncul jalur api di udara Yang dilalui oleh Luffy Walau serangan-serangan Luffy seperti tidak berdampak kepada Satrun Tapi di sisi lain Satrun juga kesulitan untuk menyerang Luffy cuy Padahal dia harus segera mengalahkan Luffy Dan mencoba untuk menghentikan siaran dari Vegapang Mumpung masih ada waktu sebelum Vegapang mengungkap rahasia kebenaran dunia Melihat waktu yang semakin terbatas Maka Satrun pun melakukan hal yang tidak terduga Dia menggunakan teknik summoning untuk memanggil empat guru C lainnya dari Mary Joyce Terlihat di tanah sekitar Satrun muncul empat lingkaran sihir yang mengeluarkan api hitam Sama seperti saat Satrun memasuki di Pulau Egghead Luffy sangat terkejut akan hal itu cuy Masih menjadi misteri kemampuan apa sebenarnya yang dimiliki oleh para guru C Sehingga mereka bisa berteleportasi melalui lingkaran sihir dengan model yang sama Ada dua kemungkinan terkait hal itu Antara kekuatan kuno yang pernah mereka pelajari pada masa lalu Atau itu adalah kekuatan pemberian Imsama Atau mungkin kemampuan dari buah iblisnya cuy Sangat menarik apabila guru C memiliki kekuatan rahasia yang diberikan oleh Imsama kepada mereka Jangan-jangan guru C sebenarnya bukan manusia Melainkan makhluk yang diciptakan oleh Imsama cuy Imsama berasal dari abad kekosongan Sehingga tidak menutup kemungkinan dulu dia menggunakan teknologi cloning untuk menciptakan para guru C Walau dengan fisik yang berbeda satu sama lain Perlu diingat bahwa Vegapang berkata bahwa teknologi pada abad kekosongan lebih hebat dibandingkan zaman sekarang Bahkan beberapa penemuan Vegapang terinspirasi dari teknologi kerajaan kuno Sama halnya seperti Vegapang, dia juga mempunyai enam cloning Dengan bentuk fisik yang berbeda-beda cuy Nah, Imsama juga pada masa lalu sempat menciptakan lima cloning dengan bentuk fisik yang berbeda juga Namun kekuatan mereka kurang lebih hampir sama Yaitu bisa berubah wujud menjadi makhluk mengerikan Bisa regenerasi dan juga bisa menggunakan sihir Karena itulah pikiran mereka semua bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya cuy Kedatangan semua guru C ke pulau Egghead akan mengubah alur pertempuran di sana cuy Sekuat-kuatnya Luffy melawan lima guru C tentu akan sangat berlebihan Jadi kemungkinan Luffy akan mendapatkan bantuan entah itu dari pihak pasukan revolusioner Atau bahkan dari pihak yang tidak terduga cuy Jika menunggu dragon, sepertinya akan lama cuy Karena saat ini dragon masih di pulau Kamabaka Dan jarak antara pulau Kamabaka dengan pulau Egghead terbilang sangat jauh Kecuali kalau Kuma sudah sadar dan kembali ke pulau Kamabaka Kemudian dia menerbangkan pasukan revolusioner dan dragon menuju ke pulau Egghead Tapi opsi paling aman adalah Luffy akan dibantu oleh robot kuno di pulau Egghead Yang sudah dua kali sang robot itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya Karena suara dari Drum of Liberation Sepertinya sebentar lagi dia akan benar-benar bangkit Dan bertarung bersama Luffy melawan para guru C Dengan begitu kita akan bisa melihat setangguh apa kekuatan dari robot kuno Yang berasal dari abad kekosongan tersebut Ini pun akan menuntaskan misi dari robot itu 200 tahun yang lalu Robot kuno pernah menyerang Mary Joyce hanya saja dia kehabisan energi Nah kali ini karena energinya berasal dari Luffy Maka robot kuno bisa beraksi secara maksimal melawan para guru C Dan semoga Luffy tidak kehabisan tenaga sebelum robot itu menyelesaikan misinya Oke seperti itulah review dan teori One Piece terbaru kali ini cuy Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Ciao